Kita aja puyeng nih, jadi puyeng Jadi puyeng pak Sampai jumpa aja iksan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Atau menjelang pagi Ini Saya mau sharing lagi Kemarin dari pilihan Poling yang tak tanyakan di Fanpage Di velvete ku Itu Urutan keduanya Tetap Lobet Masalah lobet Untuk penanganan Masalah lobet Biar kontrol Satu Kontrol birahi Biar gak galak Biar anteng Benteng Nah Yang kuncinya adalah Kontrol birahnya Yang susah Itu kontrol birahnya Seperti sering saya bilang Sebelum ditanyakan lagi Saya gak seneng main undulang Kenapa? Satu Powernya Kurang Kalau bawa lagu Kurungi lurus Enggak ada teguanya Masterannya Isianya Kalau kurang cuma Kalau masuk yang keluar Cuma monotone Powernya kurang Itu Kenapa? Saya gak suka undulan Main pakai undul Tapi kalau jantan Istilahnya bukan undul Tak cariin pasangan yang pas Contoh Peterson Bukan undul Langsung aja Yang poin anu Utamanya Adalah Untuk Kontrol Birahi Ini Gak cuman Gak cuman Gak cuman Betina Jantan Tapi saya senangnya Mainnya Itu Lobet Betina Kenapa? Ada Tingkat Kesulitan Jantan Sudah sudah mulai bunyi Sudah mulai Rada Kacau Kasih Pasangan Yang pas Betina Yang Pasti Kenapa? Keneng Nyetengnya Lobet Betina Oke Langsung Caraku Salah satunya Yang Sering Itu Paling Efektif Dan Paling Cepat Usaha adalah kebiasaanku semprot sebelum kerodong semprot malam lembut sebelum kerodong itu manfaatnya kenapa sering saya lalu lakukan itu dilakukan untuk yang sudah lalu burung satu yang mulai masuk setelah umur tujuh bulanan untuk gana birahi enam ya lima bulan ke atas sekarang lima bulan up itu udah mulai ngawal birahinya satu-satu untuk umur yang segitu kedua manfaatnya kenapa dan kapan dilakukan tak lakukan itu pokoknya selepas mahluk selepas tak ada mahluk sampai malam sampai kapanpun kita ada kesempatan kalau baru bisa merodong malam dua itu rutin setiap hari manfaatnya sekarang manfaatnya manfaatnya kerodong untuk kerodong semprot sebelum kerodong oke satu manfaatnya itu satu untuk kontrol untuk bisa naikin birahi yang kurang contoh misalnya agak kurang kencang itu yang biasanya mau ngekek nggak jadi nah ngekek nggak jadi itu coba itu salah satunya ngekek nggak jadi kuek-kuek hilangan itu tuh salah satu tanda biaranya kurang terus kedua untuk menurunkan birahi kenapa bisa dua-duanya untuk menirinkan birahi tandanya yes birahi banyak yang temen-temen masih tahu males ngekek lah dodo nih sampai kempes Hai kenceng terlalu rapet terlalu banyak ngetik ya itu salah satunya itu bisa luruti ketiganya Hai untuk kenyamanan dia nangkring di tangkringannya biar nggak banyak nggak banyak ruji nggak banyak naik turun nah itu salah satunya kedua keempat untuk menjaga menambah cerewet itu kelimanya untuk untuk apa biar nggak sering nopo lompat-lompat itu nah istilahnya itu lompat lompat dari tangkringan Hai terus yang keenam banyak bujanya sebenarnya itu saya paling utamakan itu satu untuk burung biar tenang nggak grabiakan nambah mental istilahnya ke-7 semua yang ke-6 terus yang ke-7 gitu untuk membuang melepaskan bulu yang susah lepas bulu jelek yang enggak susah lepas misalnya mabuk itu susah lepas kadang-kadang kan ada bulu jelek 1 atau 2 atau 4 biji itu susah lepasnya untuk memperlancar mabuk proses mabuknya untuk memperlancar proses mabuknya itu 8 fungsi yang utama kenapa tak lakukan semprot sebelum krodok itu cara nyemprotnya semprotannya yang tangan jangan yang pompanan tapi ibu yang kecil yang tangan ada contohnya Hai semprotan kayaknya modelnya kayak gini dilembut di posisi lembut cukup dadanya sekitar sekali dua kali atau tiga kali kayak embun lah nyemprotnya tiga kali terus setelah semprot kita anginkan lima lima menitan jangan nunggu sampai kering baru terus kita krodok kita simpen saya sebutkan tadi kenapa jangan nunggu sampai kering bulunya mandi malam pun jangan sampai nunggu bulunya kering tapi masih agak basah langsung krodok malam-malam itu kenapa kalau nunggu bulunya bener-bener kering satu pasti lama dengan nyes ngantuk nopok nopok kalau kerempuan kedua itu malah bikin birainya naik tinggi itu ketika efeknya lama nah itu kalau udah naik birainya kita agak nunggu nyanya agak lama itu terus penyimpannya dimana kadang-kadang banyak masa cium Pak itu nyimpannya dimana nyimpannya seperti ini remang ya nih nih cara nyimpannya remang-remang dipinggir semua wah nyimpannya lampunya remang-remang semua oke lampunya remang-remang semua ini pinggir dipinggir remang-remang semua ini nyimpannya nih dipinggir semuanya remang-remang nah ini remang-remang semua oke nah itu tadi nyimpannya agak di remang-remang tadi nyimpannya di tempat agak remang-remang ya biar istirahat total begitu itu aja yang kita sharing untuk sekarang masalah semprot masalah semprot sebelum dikerodong semprot lembu dadanya sebelum dikerodong terus ada efek salah satu efek lagi kenapa ada satu efek lagi efek lagi masalah efek setelah semprot lembut pada paginya satu contoh biasanya paginya kok banyak bulu lembut atau bulu gede yang apa banyak kan bulu lembutnya kok ada brodol jatuh nah itu kenapa satu itu salah satu tanda berarti kondisi birahnya turun satu birahnya tinggi efeknya untuk lurunin buang bulu lembut terus kedua kedua untuk yang susah maku kalau ada bulu apa yang tadi yang saya bilang bulu rusak susah lepas itu kemungkinan penjendenan cek pasti kadang bulunya kering ataupun kalau besar kering tidak mengkilat nah itu kalau pokoknya ada bulu besar mengkilat yang catuk itu berarti birahnya tinggi lebih tinggi itu salah satu efek efek kalau kita efek setelah paginya kita buka kerodong ada banyak bulu yang membahas itu ya betul saya sering kenapa sering saya lakukan tiap hari sebelum kerodong malam itu tadanya lembut oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses semuanya selamat menikmati terima kasih